Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-temanku semua di channel saya Channel dimana kita bisa belajar bahasa inggris secara mudah, secara sederhana, murah, meriah Mudah-mudahan bermanfaat Oke, now we're going to study again Still about passive voice Nah, passive voice ini saya buat satu persatu supaya Membuatnya lebih sederhana dan memudahkan kita semua Terutama buat pembelajar bahasa inggris yang masih sangat pemula Oke, saya buatkan satu video, bisa Tapi ini akan lebih mudah kalau saya pecah satu persatu Oke, yang sudah-sudah ada tentang passive voice, present time Kemudian passive voice, present continuous time Kemudian passive voice, present perfect time Now we're going to study about passive voice in past time Kalimat pasif dalam bentuk past time Okay, present adalah pensis yang menggambarkan sebuah kegiatan yang terjadi pada masa lalu Dalam kalimat ini, kita lihat dulu kalimat aktifnya Last week Last week, pekan yang lalu Pekan yang lalu Saya tidak menggunakan week itu minggu Kalau minggu ada nama hari, dalam bahasa inggris itu Sunday Kalau dalam bahasa Indonesia, minggu dan seminggu sama saja Tapi kalau dalam bahasa inggris, saya lebih cocok week itu pekan Senin sampai dengan minggu Last week Pekan yang lalu Oke So, oke lah Kalau menggunakan minggu yang lalu juga So, oke Tapi dalam bahasa inggris, week and Sunday berbeda Oke Nah Bagaimana membentuknya menjadi kalimat pasif Ingat, kalau kalimat aktif dalam present Anda menggunakan bentuk hata kerja kedua Rudy bought a car last week Rudy telah membeli sebuah mobil pekan yang lalu Membentuk kalimat pasifnya Sama semua kalimat pasif Susunan kalimatnya Sama Hanya dibalik kalimat aktif Dibalik jadi kalimat pasif Objeknya ditaruh sebagai subjek Tapi dalam bentuk kata kerjanya Tambahan kata kerja di depannya itu yang berbeda Kata kerjanya semuanya dalam bentuk kata kerja ketiga Tapi sebelum kata kerjanya itu yang dirubah-rubah Oke Dalam bentuk pasten ini Kita lihat disini A car was Bought by him last week Sebuah mobil telah dibeli oleh Nya Nya ini Rudy Pekan yang lalu Kenapa pakai was Tidak pakai is Kalau pakai is Itu pressing ten Tidak sesuai adalah last week Disini Oke A car was bought by him last week Kalau mobilnya dua Two cars Bukan was Tapi were Seperti rumus Ini Ini adalah formulanya rumusnya Kalau aktifnya rumusnya ada subjek Verb two An object Rumus pasifnya Subjek Was Word Plus verb three An object Oke That's all my explanation for today Mudah-mudahan bermanfaat Kita lanjutkan line Waktu Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.